Kelas 7 Curriculum Merdeka, kita masuk ke dalam halaman 218, yaitu unit kedua, Aktivitas Ekstra Curriculer. Sesi pertama, sampaikan apa yang kamu ketahui. Nah, di sini ada gambarnya, gambar 57, Andre dan teman-teman sedang bermenari. Nah, kemudian pertanyaannya yang bagian A, apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang melakukan, they are dancing. Nah, kemudian yang B, sebutkan aktivitas luar sekolah di sekolah kamu, artinya aktivitas ekstra kurikuler. Nah, kemudian yang bagian C, diskusikan apa yang siswa lakukan pada aktivitas ekstra kurikuler tersebut. Dan terakhir yang D, di mana siswa waktu di sekolah melakukan aktivitas ekstra kurikuler, apakah di lapangan, apakah di labor, atau di ruang kesenian, atau di mana? Nah, itu sebutkan di mana lokasinya. Nah, kemudian nomor 220 masuk sesi kedua, memperhatikan dan berbicara. Nah, sekarang bagian A, perhatikan pada gambar di bawah ini. Beri label gambar dengan nama yang benar atas aktivitasnya. Untuk kosa katanya, perhatikan workbox yang ada di akhir bab ini. Nah, untuk yang ini, ya, English is fun. Nah, ini adalah English club. Nah, kemudian yang kedua aktivitasnya tentu basketball, yang ini. Dan aktivitas yang ketiga ini tentu science club, ya, klub science, ya. Nah, selanjutnya ini painting, ya, melukis. Nah, dan berikutnya nomor lima ini pencaksilat, ini ya. Pencaksilat, kenapa bahasa Inggrisnya pencaksilat? Karena di Inggris itu, ya, cabang olahraga yang namanya pencaksilat tidak ada. Makanya pencaksilat di manapun berada, karena dia pencaksilat itu hanya ada di Indonesia, ya, maka nama Inggrisnya tetap pencaksilat. Berikutnya adalah pramuka, bahasa Inggrisnya adalah scout, ya. Kemudian, ini nomor tujuh, nah ini choir, ya, menyanyi paduan suara. Dan ini yang terakhir adalah dancing, menari, itu dia. Kemudian lanjut, itu untuk worksheet 59. Kita lanjut, yang bagian B, pikirkan tentang apa yang siswa lakukan pada aktivitas ekstra kurikuler. Cocokkan kata kerja yang berada pada kolom kiri, yang di sebelah kiri ini ya, ini kata kerja semuanya, yang kiri, sebelah kiri ini. Dengan aktivitas ekstra kurikuler yang sesuai, yang berada pada kolom sebelah kanan. Jadi, kamu mencocokkan. Contohnya ini, yang aktivitas pertama ini, camping, explore, track, itu aktivitas apa namanya? Nah, jadi kita mencocokkan aktivitasnya adalah scout ya, camping, menjelajah, track ini, mencari jejak ya, menelusuri jejak, itu adalah scout. Nah, itu dia. Kemudian, membaca, berbicara, mempresentasikan, itu termasuk English Club. Nah, kemudian dribble, passing, shooting, shoot ya, itu adalah istilah-istilah atau kata kerja yang digunakan pada basketball. Nah, kemudian kick ya, nendang, punch, block. Nah, itu istilah kata kerja yang digunakan pada pencak silat, mana pencak silat ya. Nah, ini dia. Nah, itu dia, pencak silat. Kemudian, move, where, bergerak, bergelombang, melangkah, itu masuk pada menari, move. Nah, ini dia, dancing ya. Kemudian, menggambar warna, sketsa, itu masuk ke dalam painting. Nah, kemudian, melagu, menyanyi, mendengarkan, merasemen, itu adalah paduan suara atau queer. Nah, kemudian eksperimen, mencoba, membandingkan, tentu saja ini adalah, mana dia, science club ini dia, science club ya. Nah, itu untuk worksheet 5.10. Nah, itulah dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.